Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ada beberapa adab dan kesunahan yang diajarkan Nabi Besar Muhammad SAW untuk kita lakukan saat kita makan Nomor 1, makanlah dengan duduk dan jangan pernah mau makan dengan berdiri Nabi Muhammad SAW sangat marah ketika melihat seseorang makan dengan berdiri ketika dia dipanggil oleh kawannya Nabi Muhammad mengatakan Duduklah dulu atau lebih baik keluarkan saja dulu makanan yang ada dalam mulutmu itu Kemudian adab yang nomor 2, pakailah tangan kanan, jangan pernah mau makan dengan tangan kiri Kemudian yang nomor 3, bacalah bismillahirrahmanirrahim sebelum kamu memasukkan makanan ke dalam mulutmu Dan yang nomor 4, suapanmu itu jangan terlampau besar-besar Kecilkan saja kunyahan Bahkan kalau kamu makan dengan memegang buah ataupun sesuatu hal yang bisa dipegang dengan 3 jari Lakukanlah, sebab itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau makan buah-buahan ataupun makan kurma dan lain-lainnya Kemudian yang nomor 5, kunyahlah makanan dengan baik tanpa tergesa-gesa Yang nomor 6, disunahkan makan sambil berbicara pembicaraan-pembicaraan yang ringan Dan yang nomor 7, jangan makan makanan ataupun minuman yang panas Nabi Muhammad SAW mengatakan Yang nomor 8, jangan pernah meniup makanan ataupun minuman Dan yang nomor 9, makanlah dari yang terdekat, tidak usah kamu mengambil dari yang jauh-jauh Kemudian yang nomor 10, akhiri makananmu dengan ucapan Yang lebih tepatnya adalah dengan berkata Ya Allah, terima kasih yang telah memberikan aku makanan dan minuman tanpa ada usaha dan dayaku di dalam mengusahakannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!